Intro Kronologi keributan di pinggir lapangan pada laga timnas Indonesia U22 vs Thailand Dipicu dari gol Ilvan Jawari Intro Duel Indonesia vs Thailand pada final SEA Games 2023 berlangsung panas Bahkan keributan terjadi di pinggir lapangan melihat kedua kubu Menjalani pertandingan di Olympic Stadium Pond Pense Setelah 16 Mei malam timnas Indonesia tampil percaya diri Tim Garuda muda mampu unggul 2 gol pada bawa pertama Sepasang gol timnas Indonesia dicetak ramah dan sanata pada menit ke-21 dan 45 plus 4 Masuk paru kedua timnas Indonesia gagal menjaga gawang yang tetap clean scene Thailand U22 mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-64 lewat aksi Anand Pada injuri time, wasit seperti meniup peluit berbunyi panjang Tanda laga usai, pemain dan staff pelatih timnas Indonesia merayakan skor 2-1 tersebut Namun ternyata duel belum berakhir dan wasit ternyata memberikan tendangan bebas untuk Thailand Selepas situasi itu timnas Indonesia U22 lengah dan berhasil dimanfaatkan Thailand untuk menyamakan kedudukan Bola hasil tendangan Yusako pada menit ke-90 plus 9 menghujam deras gawang Indonesia Pemain Thailand pun melakukan selebrasi dan melakukan aksi provokasi ke bench pemain timnas Indonesia Akibatnya terjadilah keributan di pinggir lapangan Beruntung aparat keamanan kemoja mampu Melerai dan keributan tersebut tak berlanjut Skor 2-2 tetap bertahan dan duel berlanjut ke extra time Para wabak tambahan pertama timnas Indonesia langsung tancap gas Tim Garuda Muda kembali mencetak gol dan memimpin 3-2 pada menit ke-91 Bola hasil sepakan Irfan Johari melewati keeper Thailand Sopavid Selepas gol tersebut keributan di pinggir lapangan kembali terjadi Bahkan sempat terjadi adu baku pukul antara Sopavid Rakyat dan B Indonesia U22 Komang Teguh Tak hanya itu menyejar timnas Indonesia Sumarji sampai terjatuh akibat mendapat dorongan Dia pun harus dibopong dua ofisial timnas Geruda Aparekaman pun sampai bekerja keras untuk melerai kedua kubu Akibat terjadi tersebut, Wasin mengeluarkan kartu merah untuk kedua kubu B timnas Indonesia U22 Komang Teguh dihadiahi kartu merah Begitu juga dengan keeper timnas Thailand Selain itu, Wasin Matar Ali Ahdmi juga memberikan kedua kartu merah Untuk ofisial timnas Indonesia U22 dan ofisial Thailand Terima kasih telah menonton!